Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana kita menggunakan Object Box sebagai database untuk menyimpan, membaca, menghapus, dan juga mengubah data dalam aplikasi kita. Lalu, apa sih Object Box itu? Object Box itu adalah sebuah database NoSQL yang dirancang khusus untuk aplikasi mobile dan juga Internet of Things atau IoT. Nah, Object Box ini menggunakan teknologi yang sangat cepat dan efisien untuk menyimpan data dan juga mengambil data. Oleh karena itu, Object Box ini cocok banget untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan juga responsif. Nah, selain itu, Object Box ini juga memungkinkan aplikasi kita untuk berjalan secara offline dan online. Itu karena data kita disimpan secara lokal. Dan jika kalian mengaktifkan fitur Object Box Data Sync-nya, maka kalian juga dapat mensinkronkan data kalian di seluruh device yang kalian support dengan sangat mudah. Oke, sekarang kita langsung coba praktekan aja ya. Di sini saya sudah memiliki satu buah project. Kalian dapat download project awal ini di link GitHub yang saya berikan di deskripsi. Tampilannya seperti ini. Hanya ada satu buah text field dan juga empat buah tombol untuk menambahkan data, membaca data, mengupdate, dan juga menghapus. Nah, agar kalian dapat fokus dengan penggunaan Object Box-nya dan tidak pusing dengan masalah UI-nya ya, nanti kita akan tampilkan data kita ke debug console aja. Nah, sekarang kita ke pubspec.yaml ya. Di pubspec.yaml ini kita perlu menambahkan dependensi, yaitu Object Box dan juga Object Box Flutter Lips. Lalu di dev dependensinya kita tambahkan juga Object Box Generator yang ini dan juga Build Runner kita save Nah, sesuai dengan dokumentasi yang ada di Object Box kalau kita ingin menggunakan Object Box di iOS ini ada beberapa hal yang perlu kita setting ya ini gampang banget kita ke sini di iOS ini kita klik kanan open in Xcode kita pilih Runner terus di sini Runner ya Build Setting kita cari Deployment nah, pastikan iOS Deployment Target-nya ini iOS 11 ya seperti yang tercantum di dokumentasi lalu kita ke sini lalu kita ke sini build setting juga kita ke atas nah, ini arsitekturnya perlu dijadikan seperti ini ARM64 atau ARM Standar 64 bit kita ganti ARM64 sudah berubah ya sekarang tinggal kita close sekarang kita akan buat terlebih dahulu kelas dari data yang akan disimpan atau disebut juga Entity kita buat folder dulu ya di sini supaya rapi kita akan buat kelas Person kelas Person ini akan ada dua buah field ID dan juga Name sebuah Entity itu harus memiliki ID yang bertipe Integer seperti ini dan juga dapat diakses secara public jadi gak boleh private dan harus bisa diganti makanya tidak saya berikan final ya karena ini akan dipakai oleh si Object Box nah ID ini akan berfungsi sebagai pembeda antara data yang satu dengan yang lainnya jika namanya bukan ID misalnya Person ID ya Person ID gitu ya nah ini harus ditambahkan anotasi ID ini auto import dari Object Box .dart ya seperti ini jadi ditambahkan anotasi ID ini tapi kalau misalnya ini udah ID ID huruf kecil ini gak usah pakai ini juga gak apa-apa selain ID entity juga harus memiliki konstruktor kosong tanpa parameter jadi seperti ini ya atau konstruktor yang memiliki parameter dan mewakili seluruh field dan property dengan nama yang sesuai ya jadinya disini saya akan buat name parameter ya disini dis.id saya berikan nilai defaultnya 0 lalu name nilai defaultnya itu no name nah disini saya berikan ID nilai defaultnya 0 ya nilai 0 ini berfungsi sebagai nilai default yang menandakan bahwa objek ini adalah objek yang baru dengan demikian ketika kita menyimpan objek dengan ID 0 maka objek box akan memberikan ID unik yang baru dan menyimpannya sebagai data yang baru oh iya jangan lupa berikan disini anotasi entity untuk menandakan bahwa person itu adalah entity atau data yang bisa disimpan oleh objek box kita save kita jalankan build runner di terminal ya nah kalau berhasil kalian akan mendapatkan dua buah file yaitu objek box model json dan juga objek box .g.dart nah yang json ini akan digunakan oleh objek box untuk keperluan objek box data sync kalau mau sinkronisasi antar device itu ya sedangkan yang objek box .g.dart ini akan dipakai untuk keperluan penyimpanan data di objek box secara lokal dan kalau misalnya kalian ingin menyimpan projek kalian ke dalam kayak github gitu ya itu kalian perlu menambahkan objek box .g.dart ini ke dalam version control ignore list nya jadinya disini contohnya di git ignore kalian perlu daftarkan objek box .g.dart nya disini oke sekarang kita akan buat terlebih dahulu store yang akan menjadi entry point ketika kita menggunakan objek box pada umumnya kita hanya perlu satu buah store aja yang nanti akan terus ada selama aplikasi kita berjalan nah sekarang kita buat satu buah kelas untuk menampung store yang kita gunakan misalnya misalnya namanya objek box disini kita buat final store store nya kita ambil dari objek box .g.dart store seperti ini lalu kita buat konstruktor nya objek box berikutnya kita akan buat satu buah metode static namanya create nah metode ini berfungsi untuk membuat store dan juga mengembalikan instance dari objek box yang telah terisi dengan store yang telah kita buat tadi jadi nanti disini kembaliannya yaitu future objek box kenapa future karena nanti kita akan melakukan pemanggilan metode asinkronus disini di dalamnya nah pertama-tama kita akan mengambil dulu path dari directory untuk menyimpan data kita untuk menyimpan data aplikasi kita nah untuk keperluan itu kita perlu import dulu disini import path.dart ini kita sp ya lalu disini import pathprovider .dart kita save kita ambil dulu path directory untuk nyimpan data kita nanti nah ini get application document directory itu metode asinkronus ya jadi kita await setelah itu kita buat store-nya open store nah dia minta directory untuk menyimpan database-nya ya directory path.join dir.path ini kita berikan tambahan namanya misalnya object box crude ini ya ini juga await save lalu kita return object box yang store-nya itu adalah store yang udah kita buat tadi nah supaya si class object box ini dapat selalu dibuat sekaligus dengan store-nya maka kita akan buat konstruktornya ini menjadi private ya supaya nanti setiap kali ingin membuat instance object box kita hanya dapat melalui fungsi create ini ya gak bisa langsung pakai konstruktornya ini oleh karena itu disini kita buat jadi private kita tambahkan seperti ini lalu disini ada warning ya warningnya ini dia mengharapkan kita menambahkan path dan juga path provider ke dalam pubspec.yaml tapi tanpa ditambahkan pun gak masalah ya jadi kita ignore aja ini kita save sekarang kita ke main.dart disini kita akan buat store-nya dulu nah untuk store-nya sendiri kita berikan late karena nanti akan kita definisikan disini ya inisialisasinya ini async widget flutter binding titik ensure initialize lalu disini kita buat store-nya await object box titik create setelah jadi objeknya kita tinggal titik store kita simpen di store sini save nah sekarang kita akan buat dulu person box person box ini adalah yang akan bertanggung jawab untuk menyimpan data kita mengambil data kita dan juga menghapus data kita jadi kita buat dulu box of person namanya person box nah sekarang kita ke create untuk create kita akan tambahkan nama yang akan di create itu di text field kita nanti kita akses dari input controller jadi disini person box titik put put ini ada banyak ya ada put kalau put itu cuma nambahin satu dia akan minta person object aja satu ya lalu ada put menu dia akan minta list of person kita akan coba yang satu aja yang put ini namenya kita ambil dari input controller titik text lalu kita ke retrieve atau read untuk membaca kita gunakan ini person box titik get nah disini ada banyak ya ada get get all get many get itu cuma ambil satu kita berikan id nya nanti dia baca get all itu dia akan membaca semua person kalau get many dia akan membaca untuk id yang diberikan aja ya ini list of id nah untuk saat ini kita akan get all untuk ambil datanya semua lalu ini kita akan for ya kita akan tampilkan ke layar ke debug console nya untuk setiap elemen dari list person yang nanti kita dapatkan kita akan tampilkan nah untuk nampilinnya kita pakai log ya tapi jangan salah log nya bukan yang dart mat tapi yang ini dart developer ya kita akan tampilkan elemen .id nya strip elemen .name save sekarang kita coba ya kita f5 sudah ya sekarang kita coba tambahkan disini kita berikan nama jenny kita create lalu kita retrieve nah keluar ya disini id nya 1 namanya jenny sekarang kita coba tambahkan json kita create ini kita clear dulu kita retrieve keluar ya jenny dan json nah sekarang kita akan coba untuk update nya karena text field nya ini kita cuma punya 1 jadi untuk update kita nulisnya seperti ini ya kita tuliskan dulu id nya misalnya id 2 si json akan kita ubah namanya menjadi mic jadi 2 strip namanya yang baru jadi disini nah disini sekarang kita kita akan ambil terlebih dahulu id dan namenya kita akan buat list of string strings sama dengan input controller titik text titik split kita akan split berdasarkan karakter strip setelah itu kita cek dulu if kalau strings nya itu memiliki panjang 2 berarti betul ya ada id dan juga ada name nya tinggal kita ambil id nya itu int titik try parse strings yang ke 0 nah ini bisa gagal ya kalau misalnya bukan angka id nya gagal kalau misalnya gagal dan dapat 0 kita berikan 0 jadi kita pastikan dulu bahwa id nya itu valid ya kalau id nya lebih besar 0 maka kita akan update nah untuk update nya sendiri itu kita gunakannya juga sama person box titik put nah jadinya kalau objek yang di put ini id nya 0 dia akan dianggap objek baru jadi nanti dia akan simpan data baru tapi kalau misalnya id nya itu bukan 0 berarti dia akan update data yang udah ada person id nya id namenya itu kita ambil dari strings yang satu ya save kita coba ya kita lihat dulu datanya jenny jason sekarang kita update kita lihat lagi sudah berubah jadi jenny dan mike sekarang kita akan coba yang delete ya untuk delete cukup kita berikan id nya aja jadi disini juga sama ente id sama dengan ente titik try parse input controller titik text kalau misalnya 0 kita berikan 0 disini kita pastikan id nya valid kalau valid berarti kita remove person box titik remove 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 sendiri juga ada banyak ada remove hanya satu id aja remove all berarti semuanya di remove remove many kita berikan list id yang ingin di hapus kita coba remove aja kita berikan id nya oh iya remove ini dia akan mengembalikan bolean true kalau berhasil false kalau gagal jadi ini kita tampilkan juga aja ya ke layar lock ini titik to string save kita clear dulu ya kita coba kita lihat isinya jenny dan mike terus kita delete yang dua true berarti berhasil kalau kita lihat lagi isinya tinggal jenny sekarang kalau misalnya kita hapusnya satu kita delete lagi kita lihat lagi udah gak ada apa-apa ya sekarang kalau coba kita delete lagi hasilnya false ya nah sekarang kalau kita tambahkan data baru nih id nya berapa nih ya misalnya kita berikan lalisa ya kita tambahkan kita create lalu kita retrieve id nya 3 ya berarti id nya ini auto increment dia akan nambahin dari yang terakhir ya jadinya seperti itu mudah banget ya oke jadi seperti itu ya caranya kita menyimpan membaca mengubah dan juga menghapus data dengan menggunakan object box semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax